Halo teman-teman kembali lagi di channel Alvin Putra jadi video kali ini saya akan membagikan ya cara bertemu pot di mode ranked tapi sebelum masuk ke videonya buat kalian yang baru gabung atau baru datang di channel ini jangan lupa ya klik like video ini share juga ke temen kalian jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel Alvin Putra nah keuntungan dari dibuatnya video ini jadi keuntungannya adalah kalian bisa push skill ya atau memperbaiki kd rasio kd kalian tapi kekurangannya adalah rank kalian rendah atau rank kalian di gold ya atau kecil lah intinya rank kalian nggak tinggi biasanya trik ini biasa digunain untuk para top global untuk push skill dan biasanya juga kalau yang udah pada master ya terus diturunin kemudian cari kill ya untuk memperbaiki rasio kd nah jadi simak aja videonya sampai akhir ya jangan di skip agar kalian paham dan jangan lupa like dan share nya subscribe dan loncengnya jadi yang pertama untuk bertemu pot yaitu kalian turunin rank kalian dulu ya di mode solo sebenarnya sih bukan ketemu pot real ya tapi ini bertemu player-player yang yang mungkin baru main atau baru mulai bermain free fire dan ranknya juga masih kecil atau rendah dan di game free fire ini jadi kalau ranknya semakin rendah ya semakin kita bertemu musuh yang mudah atau yang biasa kita sebut pot ini bukan sepenuhnya pot ya udah saya bilang tadi tapi jangan sampai kalian turunin sampai silver karena kalian bakal ketemu para top global top global rank mungkin ya yang udah pada grandmaster jadi kalian cukup turunin aja ke gold mungkin ke gold satu ya dan ini untuk cara nurunin ranknya ya ini nggak bakal merusak statistik rasio kd kalian atau jumlah match ya intinya statistik kalian nggak rusak lah kan biasanya kalau nurunin ranknya kalau nurunin rank kita turun kemudian cari tong kemudian kita bunuh diri nah itu merusak statistik jadi di video kali ini nggak bakal merusak statistik dari statistik lah intinya statistik kalian nggak bakal rusak jadi disini triknya yaitu kalian simak ya di jumlah musuh live ya jumlah musuh kalian cukup perhatikan aja kemudian kita nggak usah turun nggak usah ngapapain intinya kalau udah ada yang ngekill ya ada yang udah ngekill kita tinggal pencet tombol kembali aja simak seperti ini nah disini saya untuk nurunin ranknya ya di mode solo karena saya akan memperbaiki rasio kd di mode duo dan ya mode 2 atau mode squad karena mode solo ini sangat-sangat apa ya sangat jarang sekali saya mainkan jadi saya turunin aja di mode solo disini saya masih menunggu untuk yang ada yang ngekill ya kita tunggu sampai ada yang ngekill nanti baru kita pencet tombol kembali disini saya turun otomatis dan nah disini udah ada yang ngekill ya kemudian kita langsung pencet aja tombol kembali kemudian oke nah maka jumlah match kalian nggak bakal ngak kehitung tapi kalian minus gitu loh kita lihat hasil sejarah match kita ya match kita nggak kehitung tapi kita minus gitu loh jadi beda kalau kita pakai tong nah disitu tulisannya keluar tapi minusnya gede gitu loh dan ini bisa kalian coba seterusnya ya sampai turun ke gold maka statistik kalian nggak bakal nambah gitu loh jadi ini trik-triknya apa ya triknya enak sekali dan kita lihat ya jumlah match di mode ranked kita kehitung ya cuma di lifetime nya itu nggak bakal kehitung jumlah permainannya jadi ini nggak bakal merusak statistik kalian biasanya kan pakai tong ya kalau pakai tong kehitung nah di lifetime nya ini nggak kehitung kalau kita kembali nah jadi kalian bisa turunin aja rank kalian dengan cara seperti ini maka rank kalian turun tapi statistik kalian nggak turun nah kemudian setelah rank kalian turun di gold ya kalian tinggal bermain aja di mode 2 atau mode squad maka otomatis kalian akan bertemu bot ya bukan bot ya intinya orang yang baru main kalian coba aja 15 minit later oke teman-teman jadi disini saya udah nurunin rank ya sampai ke gold 3 dan disini saya mau nyoba solo duo ya apakah kita bertemu bot ya ya intinya apakah kita bertemu player yang baru main atau tidak nah disini saya coba ya di mode solo duo oke kita udah ada di game ya ya belum di game game sih di starting Iceland nah disini temen-temen bisa lihat ya saya nomor satu di papan dan disini eh ada beberapa orang yang berpakaian Sultan dan ada ya orang yang berpakaian eh seperti player gratisan dan baru main freefire tuh kalian bisa lihat sendiri ya dan untuk cara nurunin rank nya eh kalian wajib seperti yang saya berikan ya karena agar tidak merusak statistik rasio KD kalian jadi kita rasio kita nggak turun dan rank kita turun nah disini kita udah ada di gamenya ya saya bermain solo dan duo nah buat temen-temen yang belum subscribe ya silahkan subscribe ya silahkan subscribe dulu mungkin nah untuk next konten yaitu cara bertemu bot di mode klasik itu cocok buat apa ya nyelesain misi dan saya disini mau turun di Bima Sakti dan kenapa saya turun di Bima dan kayaknya di Bima Sakti rame ya jadi saya turun dan disini jadi semakin rendah rank kita semakin rendah juga musuh kita dan jika rank kita tinggi nah musuhnya juga tinggi jadi kita kalau mau nyari kill di rank gold atau platinum aja ya agar kita bisa nyari musuh yang gampang nah ketika turun ya kalau kalian udah pegang senjata kalian langsung perang aja karena ini musuhnya gampang juga kita tinggal looting senjata dekat dan jauh dan sepertinya di atas lagi ada yang perang jadi saya ikutan dan ternyata ada satu orang ya eh tiga orang di depan ada tiga orang dan kenok satu ya nah disini eh kayaknya baru pada main dan kayaknya masih ngelag untuk permain ranknya nah disini saya dapat tiga orang dan satu masih kenok dan saya looting dulu malah saya disini ambil awm sebenarnya saya nyari shotgun tapi keburu ada musuh yang dateng ya ini temennya yang tadi yang satu masih kenok di sebelah kiri nah itu dia dan peluru SMG saya habis dan terpaksa saya pakai awm dan ternyata dia pakai scar kayaknya scar untuk jarak segitu kan nggak bakal enak ya lanjut kita cari musuh ya dan kita udah dapat empat orang nah di depan sana ada orang yang pakai kaleng dan saya hancurin nah ketika hancur dia pergi ke rumah L dan saya kejar aja karena saya face nya menang ya udah face 4 dan helm 3 disini saya majuin aja karena saya udah bawa shotgun jadi saya berani untuk maju disini cocok sekali untuk push kill ya karena para top global kill juga pakai cara ini untuk mendapatkan kill yang banyak dan musuh yang mudah nah disini musuhnya turun ya dan shotgun saya ada beberapa yang miss dan saya langsung kill aja musuhnya lanjut kita cari musuh lagi dan untuk cara nurunin ranknya kalian wajib mengikuti cara saya agar statistik kalian nggak turun dan ketika udah di gold atau di platinum kalian tinggal main aja di mode duo atau squad dijamin musuhnya bot semua ya atau player pemula semua dan kalau kita bermain seperti ini di diamond kan agak susah ya untuk nyari kill nah makanya kita turunin aja karena saya udah master mau ngapain lagi kalau nggak nyari kill ya dan memperbaiki rasio KD ya udah mungkin segini dulu untuk video kali ini jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa ya like video ini share juga ke temen kalian jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati